hai 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 yo what's up guys welcome back to my channel Nah pada video kali ini gue bakal coba nge-share GTA S Amod Drift yang versinya itu masih versi light atau versi ringan ya dikarenakan banyak banget dari kalian suka kalau misalnya gua gua buat modpack atau ngebuat mod GTA yang ringan-ringan gitu jadi sentuh gua buatin lagi moddrift yang 300mbn di bagian ukuran downloadnya dan untuk di full size-nya sekitar cuman satu gigaan doang cuy dan GTA kali ini tuh gua fokusin lebih ke bagian modcar skin dan beberapa tekstur ya tapi disini tentu di bagian kayak mod bangunan mod pohon disini tuh gua pakein yang ori aja cuy dikarenakan kan kemarin itu ada beberapa device yang enggak terlalu support ama mod besar ya contohnya Android 13 itu bakal F1 nge-lag parah gitu kalau misalnya modpack yang gua share itu make besar atau mod pohonnya begitu pun dengan tekstur bangunannya disitu gua masih pakai tekstur bangunan ori dari game aslinya yaitu game GTA San Andreas yang asli dari bawaan Rockstar ya disini tuntuk yang gua ganti itu semisalnya cuman kayak grafik road dan si the walk supaya GTA nya itu enggak terlalu buruk-buruk banget gitu cuy dan ya di bagian overdose nya sendiri atau semisalnya kalau kalian nggak tahu overdose itu bagian partikel dari GTA nya disitu gua pakein overdose Insanity yang gua udah tekstur ulang di bagian tekstur backfire nya gua jadiin agak sedikit ping gitu cuy supaya keren aja ya dan semisalnya kalau perhatiin disini tuh di bagian grafiknya gua pakein grafik yang fresh dari di modpack modpack sebelumnya itu gua edit sedikit di bagian keterangannya jadi gua buat lebih kelihatan aja gitu jadi bagian kalau misalnya di pagi hari maupun di malam hari itu lebih cerah lah intinya dan disini untuk di bagian mod lamposnya gua pasangin kalau misalnya enggak gua pasangin itu lumayan gelap gitu cuy kalau misalnya gua cuman ngandalin di bagian grafiknya doang ya dan nya untuk modpack ini itu harusnya udah support Android 11 ke bawah dan Android 11 ke atas ya dikarenakan gua sendiri disini tuh Android 12 dan gua lumayan lancar cuy main GTA ini karena kan gua sendiri yang reddit atau yang ngeracik modpack ini ya enggak ada sama sekali yang namanya for close dikarenakan GTA ini tuh ringan banget gitu cuy apalagi semisalnya HP kalian itu lumayan sayur atau hab mohon maaf sebelumnya HP dikarenakan itu udah bisa gue bilang lumayan support lagi karena kan untuk GTA nya ringan banget gitu cuy dan ya buat kalian para pemula yang pengen belajar ngedrift di GTA SA disini tunggu udah pasangin handling yang lumayan enak buat kalian belajar ngedrift ya ini tuh handling semi semi RWD tapi lebih ke apa isi namanya intinya lebih gampang gitu loh dikendaliin daripada handling yang biasa gua pakai di modpack modpack sebelumnya itu lebih enak buat kalian yang namanya ngesot atau ngepot jadi disini tuh cocok banget deh buat kalian lagi pengen belajar ngedrift di game GTA SA cuy dan ya disini tuh juga gua udah pasangin mod map Drift ya nanti gua bakal dibawa full review di akhir video gitu cuy sambil penutupan gitu ya situ gua cuman pengen ngasih lihat sedikit-sedikit doang cuy disini tuh untuk dibagian mod map drifnya autornya dari chestbarger itu juga sering banget gua pakai beberapa kali di mod pack Drift kayak gini cuy dan dibagian mod skinnya sendiri disini tuh ada sekitar delapan atau sembilan seperti biasa ya kalau misalnya tema Drift itu gua bakal coba tampain skin juga tapi enggak terlalu banyak gitu cuy nah disini tuh gua udah pasangin ulang yang biasa gua pakai anim tapi disini tuh gua udah full di replace sampai 30 pose kalau enggak salah ya kalian bisa cek sendiri dari situ dikarenakan banyak banget dari animnya gitu cuy dan untuk autor aslinya itu dari Bang traes a cuy dan ya di bagian mod mobilnya sendiri disini tuh ada sekitaran 20 disini tuh gua juga udah fix di bagian handlingnya gua udah fix sound dan gua juga udah pasangin sound pack ya jadi semisalnya kalian pengen ngedrift iPhone itu udah enak banget cuy oke dan di bagian tutorial pemasangannya ini tuh kalian harus perhatiin dengan baik dan secara cermat ya dikarenakan kalau misalnya kalian salah langkah atau salah tutorial itu bakal yang namanya enggak work cuy atau enggak bakal bisa kepasang dari GTA nya nah pertama-tama di sini tuh untuk Android 12 ke atas atau mungkin 12 kebawah kalian bisa pakai tutorial ini akan masuk ke file-nya kalian salin aja dulu cuy nah disini tuh kalian salin kalian masuk ke Android nah kalian masuk Android dan sebelumnya disini tuh kalau misalnya kalian pernah main GTA kalian hapus dulu file yang sebelumnya kalian masuk ke data lalu kalian salin ke sini cuy atau pindahin ke sini ya Nah kalau misalnya saya udah ke ekstrak kayak gini kalian masuk ke file GTA nya disini tuh ada yang harus kalian rename cuy kalian ke file ke txdb nah sini tuh di dalam file ini kalian harus ganti empat file ini di dalamnya itu harus kalian ada yang namanya rename ya atau ada perubahan dikit lah sesuai dengan GPU itu HP kalian ya Nah disini tuh sebagai contoh HP gua akan disini Tuhan reno cuy sini tuh gua rename sesuai dengan device gua situ dxt kalau misalnya Mali etc kalau power vr ya pvr cuy jadi kalian tinggal rename aja sesuai dengan device kalian ya dan disini tuh gue rename aja secara cepat Nah kalau misalnya udah kerenem kayak gini kalian lakukan pengecekan ulangnya siapa tahu misalnya ada yang salah gitu cuy dari sini tuh kalian hapus aja nih file minfobin ama kinfobin ya supaya enggak foreclose pas loading cuy dan ya ini tuh tutorial untuk cara fix handling driftnya atau kalian misalnya kalian pengen handling normal kan saling dulu deh file handlingnya terus kalian masuk ke Android data lalu cari file GTA nya kayak seperti biasa masuk ke sini terus cari files buka data terus kalian tempel ke sini cuy kalau ada misalnya tapi yang kayak gini kan tinggal ganti Suri ada ayam cowok nanti itu gue cuman pengen review beberapa di bagian mod map drifnya ya kalian enjoy cuy dan disini tuh gua juga udah penutupan di bagian videonya sorry banget misalnya video ini tuh nggak terlupa ya oke enjoy the review cuy selamat menikmati 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 selamat menikmati